Masih dari Ardia adalah total jenazah yang berhasil di evakuasi adalah 30 jenazah Dengan 18 jenazah ini sudah berada di Surabaya dan 12 jenazah masih berada di Pangkalan Bun Dan akan segera diberangkatkan Surabaya, Bella ya? Iya, dan pencarian juga masih akan terus dilakukan ya Betul, dan kita ke informasi selanjutnya Sabtu, area pencarian dan evakuasi korban Air Asia QZ8501 diperluas Sehingga ke daerah pesisir di Kabupaten Kota Waringin Timur Hal ini didasari prediksi Timsar bahwa jenazah korban mulai mendekat ke wilayah pesisir Karena terbawa gelombang Sabtu atau hari ketujuh, Timsar gabungan pencarian korban pesawat Air Asia QZ8501 Memperluas area pencarian hingga ke daerah pesisir Pencarian sebelumnya hanya meliputi daerah laut Kini area pencarian mulai dari Tuluk Kumai hingga ke pesisir Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah Hal ini berdasarkan prediksi Timsar bahwa jenazah korban mulai mendekat ke wilayah pesisir Untuk ke arah lautannya masih sama, 90 nm Untuk lebarnya yang diperlebar, diperluas dia Dengan melihat ombak dan arah angin Masih mengarah, prediksinya masih mengarah ke pinggir pantai semua Untuk pencarian korban digunakan 4 helikopter Puma Sedangkan proses evakuasi digunakan 3 helikopter Dolphin dan White Sky Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG di Pangkalanbun memperkirakan Cuaca hari ini di sepanjang titik pencarian lebih baik dibanding kemarin Namun diperkirakan hujan ringan hingga sedang akan turun pada siang hari Hingga Sabtu pagi menurut data Basarnas, 30 jenazah korban telah dievakuasi 18 diantaranya sudah diterbangkan ke Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur Sementara itu, 12 jenazah telah berada di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalanbun, Kalimantan Tengah Rencananya ke-12 jenazah tersebut akan segera diterbangkan ke Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur Tim Liputan melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton!